Anjlok, suara pemilik Ganjar Mahput di Jawa Tengah yang notabene kandang banteng, kian semakin nyata, hal itu berdasarkan hasil survei terbaru dari Litbang Kompas. Menurut pakar fisiologi politik Universitas Negeri 11 Maret Solo, Muhammad Abdul Hakim mengatakan, fenomena ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, yaitu terdapat migrasi dukungan besar-besaran. Dimana suara pasangan Ganjar Mahput di Jawa Tengah sebelumnya pada bulan Agustus sebesar 62 persen, kini poten hasil survei November-Desember merosot menjadi 31,6 persen. Sementara itu Prabowo-Gibran naik dari 19,6 persen menjadi 29,6 persen. Lalu capres nomor urut 1, Anies Mohaimin, dari 1,6 persen menjadi 4,1 persen. Kenapa suara Ganjar turun? Karena imbas kritik terbuka yang dialamarkan kepada Joko Widodo. Selain itu juga, pemilih atau masyarakat di Jawa Tengah mulai menerima Prabowo-Gibran, ucap Abdul Hakim kepada wartawan pada Senin tanggal 11 Desember 2023. Suara Ganjar turun dinilai sebagai yang besar lari ke pasangan Prabowo-Gibran, sehingga naik signifikan. Termasuk angka pemilih yang masih bimbang sebesar 28 persen. Namun, ternyata tidak hanya Prabowo-Gibran, akrobat tim Ganjar juga membawa dampak ke pasangan Anies Mohaimin. Yang jelas, PDI perjuangan di Jawa Tengah mulai terlihat kehilangan besar. Saya peduga itu mulai terjadi di wilayah Soloraya. Kenapa? Karena masyarakatnya mengenal Jokowi secara pribadi, ungkapnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU membatalkan pelaksanaan nonton bareng atau nobar debat calon presiden dan calon wakil presiden sebab semua televisi nasional dan platform penyiaran akan menyiarkan debat tersebut. Nonton bareng tidak jadi dilaksanakan karena semua televisi akan menyiarkan secara langsung. Ujar Ketua KPU Republik Indonesia, Ashima Syari, Diktator KPU Jakarta Pusat. Bukan hanya televisi, tapi semua platform-platform yang berkaitan dengan penyiaran termasuk radio, live streaming, dan segala macam semuanya diberikan akses untuk menyiarkan debat capres. Sekedar diketahui, debat capres dan cawapres tahun 2024 akan berlangsung di Jakarta. Debat pertama berlangsung di gedung KPU dengan konsep town hall. KPU telah mengkonfirmasi bahwa nobar yang dimaksud tidak jadi adalah nobar di Taman Suropati, sedangkan di KPU akan tetap terlaksana.